Capres nomor uru dua Prabowo Subianto akui dirinya hampir menjadikan mantan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil sebagai pendampingnya untuk maju ke Pilpres 2024. Namun pada akhirnya, Prabowo memilih putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Bumingraga. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Rakerda Abdesi di Bandung, Jawa Barat pada Kamis 23 November 2023. Awalnya, Prabowo menyapa Rituan Kamil yang turut hadir dalam acara Abdesi tersebut. Namun kemudian, Prabowo menyinggung bahwa hampir saja Rituan Kamil dipilihnya untuk menjadi Jawa Pres. Kemarin sesuai, teruslah kemarin itu hampir jadi Wakil Presiden saya. Hanya tetap emas, dibuat dimana saja tetap emas. Prabowo pun sempat memuji Rituan Kamil. Dirinya mengakui punya intuisi yang kuat bahwa Rituan Kamil tidak hanya akan menjadi tokoh di Jawa Barat. Ia meyakini Rituan Kamil bisa menembus ke tingkat nasional. Prabowo yang merasa intuisinya acap kali tepat itu, merasa Rituan Kamil betul-betul akan muncul di sejarah bangsa Indonesia. Pernyataan Prabowo itu pun disambut tepuk tangan para peserta yang hadir dalam acara tersebut. Hadir disini, Komodur Jawa Barat 2018-2023, Kang Rituan Kamil. Sebetulnya Kang Rituan Kamil ini bukan saja tokoh Jawa Barat. Tokoh nasional pasti akan muncul di tingkat nasional, saudara-saudara. Sebelumnya pada September lalu, Rituan Kamil memang sempat berkunjung ke kediaman Prabowo. Pertemuan itu sempat menjadi sorotan dikala Prabowo belum menentukan sosok Jawa Presnya. Namun, pihak Gerindra menyebut bahwa pertemuan itu adalah silaturahmi biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!